assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harapis rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin cara pasang prog bilet turbo new atau turbo gen 2 di reflektor revo fi atau revo injeksi nah disini pakai prog bilet turbo dengan ukuran lensa 3 inch dan untuk spesifikasi wattnya saya belum begitu ngerti karena di deskripsi nya sendiri belum tertera berapa wattnya hanya tertera voltasenya saja nah disini menggunakan reflektor ori asli bawaan motor sendiri dan untuk bagian belakang sudah perlu di popok total atau di popok lumayan gede karena memang ukuran dan prog bilet bilet ice turbo ini memang agak gede makanya bagian belakangnya di popok total dan ketamaan lagi disini yang ekstrim yaitu angel ice nya gak bisa kepasangan sempurna atau gak bisa kepasang semuanya karena ketika dipasang semuanya mentok mika ketika ditutup dan akhirnya memutuskan dipotong akrilik nya atau angel ice nya seperti apa videonya nah ini kelanjutan videonya oke setelah pemasangan yang tadi seperti yang tadi saya bilang untuk popokan bagian belakangnya ini sudah ditambal dan sudah dipasang nih prog nya ini angel ice nya dipotong ya teman teman karena kalau gak dipotong mikanya gak bisa terpasang ini sudah dibikin semipet mungkin dan serot aja sudah dipotong nah ini kurang lebih 2 cm makanya walaupun sudah dipotong dan broci sudah dimundurkan lagi ini mika masih belum bisa terpasang nah makanya saya memutuskan untuk akrilik atau angel ice nya dipotong jadi biar si mikanya nanti bisa terpasang nah untuk pengunci serot nya sendiri disini saya pakai buat kecil dikunci dari eh ke ke prog dan seperti ini lah teman teman bener-bener padat banget full banget karena eh dibikin supaya nanti pada saat pemasangan tidak mentok ya teman teman gak mentok bagian belakang karena nih seperti yang teman teman bisa lihat ini bagian belakangnya sudah agak panjang jadi takutnya nanti mentok nah ini kurang lebihnya hasil akhirnya Revo dengan prog bilet 3 inch atau prog bilet ice ice turbo ini hasil akhirnya kayak gini ini lubang untuk bagian kabelnya dan untuk ini saya kasih relay buat otomatisnya si devil jadi devil ketika lampu utama nyala devil otomatis mati oke ini untuk bagian tambangannya kayak gini ya teman teman jadi bagian depan belakang atas dan bawahnya seperti ini pakai peruci pilet 3 inch yaitu ice turbo new oke sekarang tinggal proses pemasangan mikanya ini sebelum masang mikanya seperti biasa teman teman jangan lupa dites dan dibersihkan setelah dites berfungsi semuanya dan tidak ada kendala baru mikanya ditutup oke mari kita bersihkan dulu lanjut kita tutup oke kita skip dulu seperti ini mika sudah terpasang teman teman ini sudah rapat semua nah seperti yang teman teman bisa lihat nih ini bener-bener mepet banget sama mika jadi ketika angel ice kepasang dengan tebal segini 1 cm jadi dia nggak bisa terpasang si mika nya jadi terpaksa seru angel ice nya kita potong oke ini hasil akhirnya untuk pemasangan projektor pilet ice turbo di reflektor Revo Revo FI atau Revo injeksi oke jadi kayak gini ya teman teman hasil akhirnya oke sekarang kita bikin kabel set nya dulu jadi setelah bikin kabel set lanjut kita pengetesan nah oke sekarang kita tes lampu senjanya dulu nah hasilnya begini teman teman cuma nyala separuh devil ijo angel ice putih nah kurang lebihnya kayak gini teman teman hasil akhirnya untuk pemasangan projektor pilet WST eh sorry ice turbo di reflektor Revo FI nah ini untuk lampu devil nya bisa dibikin otomatis jadi ketika ini si kabel putih dapat setrum otomatis devil mati tuh devil mati ini nyala nah oke kayak gitu nah ini untuk kabel set nya sudah dibikin dan sudah dicolokin tinggal kasih setrum aja nah ini lampu nya hidup lampu dekatnya sekarang kita tes lampu jauh nya oke ini berfungsi sekarang kita lihat hasil dari belakang reflektor nah seperti ini teman teman cahaya nya cahaya dari lampu prog billet ice turbo di reflektor FI nah ini agak mantep banget nih teman teman ini kurang tetes lampu jauh nya ini lampu jauh nya ini lampu jauh nya oke kayak gini ini ini ketika cahaya di luar ruangan atau cahaya di jalan raya nih teman teman setelah terpasang di motor kayak gini cahaya nya mantep masih lumayan tebal cuman saya setelah nya memang kurang begitu jauh ya teman teman jadi begini cahaya nya kalau cahaya di lapangan nih seperti ini teman teman cahaya nya lebar banget nah kalau di jalan raya seperti yang teman teman sayangnya videonya kurang begitu jelas ya teman teman jadi lumayan puas lah untuk masang satu peruci di motor dengan terang nya kayak gini teman teman selamat menikmati selamat menikmati